Yuni Sarah masih terlihat awet muda meskipun telah memasuki usia kepala 5. Wanita kelahiran 1972 itu masih tetap segar bugar di usianya 52 tahun. Ternyata kebiasaan Yuni Sarah yang gemar berolahraga menjadi penyebab kakak Chris Tianti itu tetap terlihat bugar dan awet muda. Yuni Sarah mengaku ia gemar pilates hingga tenis. Namun sayang, karena cenderah yang dialaminya, kini Yuni Sarah memutuskan untuk berhenti bermain tenis. Olahraga apa bunda yang bisa bikin masih? Dulu pilates yoga, terus umur 50 tahun aku belajar tenis, tegang rekat. Nah udah gitu udah saking happy banget aku ngambilnya jam 6 itu aku udah dibulungan. Ya pagi aku udah dibulungan, nafasih-nafasih duduk lagi gitu. Terus aku kena of course on shoulder. Udah gitu aku balik ke pilates lagi sekarang. Bahkan meski sudah berusia 52 tahun, Yuni Sarah masih digemari oleh pria yang usianya jauh di bawahnya. Yuni Sarah pun tak menapik, banyak berondong yang jatuh hati kepada dirinya. Ada nggak sih, Yuni? Masih ada berondong-berondong. Maaf nih, berondong-berondong. Yang mereka sih emang berondong ya? Oh iya bunda ya? Emang iya bunda ya? Iya lah yang mereka sih emang berondong. Kalau yang tua-tua kan pengumar terselubung. Iya sih ya? Kan gabennya wangin gabennya satu, diri-dirinya macam. Masih begitu itu sempat pikir gini ya? Betul banget. Iya, iya. Iya, iya. Cuman cuman liat-liat gambar. Iya sih, iya sih. Terus apa yang mau tanyain? Ada gambar bayi itu tiba-tiba gitu berondong-berondong. Maaf nih, gue udah berkaitan sama saya dong. Kan aku nggak ini. Milih ya bunda. Bukan, yang nggak. Cuman, yang nggak memilih. Yang nggak bolo, aku itu nggak bisa teks aku gitu loh. Maksudnya bunda, sampai sekarang masih di single aja. Iya, iya. Kaya label sih sebenarnya. Tak hanya membuat Yuni Syara awet muda, hingga saat ini, Yuni Syara jarang terserang penyakit. Kebiasanya bangun di pagi hari dan langsung berkegiatan, membuat kesehatan Yuni Syara selalu terjaga. Di umur segini tuh, ada sakit-sakit umurnya. Matangan-matangan gini. Iya, aku kebetulan normal, aku morning person. Jadi pagiku itu sangat rutin. Mungkin kalian bosan, mungkin nggak tahu ya, ini rutin tuh yang membosankan atau tidak. Pagi, habis subuhan, aku buka jendela, apa segala macem. Itu pagi tuh nyeram tanaman, apa segala macem. Setelah puji tuh aku udah sarapan. Meski selalu bangun pagi, Yuni Syara tak menapik, jam tidurnya juga tidak teratur. Bagaimana tidak, malat yang jadwal manggung membuat mantan kekasih Raffi Ahmad itu, sering tidur larut malam. Akan tetapi, Yuni Syara justru merasa lebih menikmati waktu tidur yang singkat saat di dalam mobil, ketika di perjalanan. Tidur saja berapa? Tidurnya ya, kalau aku mesti ngamain kan pasti mana. Iya dong, terus kegam? Ya, aku belum pernah tidur sampai yang berjam-jam gitu. Oh iya? Tapi kalau di mobil, tidur tep, net, itu yang paling enak deh. Pentingnya menjaga penampilan, ternyata tanya dilakukan oleh Yuni Syara. Teper Lawas Iwakei juga selalu tampil nyetrik dengan gaya hip-hopnya. Bagi Iwakei, cara berpenampilan sebagai bentuk meluapkan ekspresi. Iwakei menyebut ekspresi seseorang dalam berpenampilan tidak bisa dibatasi. Akan tetapi, tetap harus memperhatikan kesopanan dalam berpakaian. Buatku ya, kita style gitu, kita style, aku paling ngapoknya kita kok, ngapoknya kita berkespresi, juga nggak usah dibatasi nama apa pun. Selain yang pentingnya ya, kita sopan, tahu acaranya, dengan sebagian berpakaian. Iwakei sendiri tak pernah terlalu fokus mengikuti perkembangan zaman dalam berpakaian. Yang terpenting bagi pelantuan bebas itu adalah kenyamanan ketika mengenakan pakaian. Gua sih, yang penting kalau emang yang namanya style ini nyaman, itu yang satu. Karena ketika udah kita pakai style segera apapun, kita nggak nyaman, kita udah ngebohongin diri sendiri. Itu pertama ya. Gue style nyaman, dipakai, dan emang kita mau suara apa sih hari ini. Kita mau bersuara apa sih di acara kita, bersuara tanah beti, bukan bersuara apa sih di acara kita main hari ini. Selain gaya berpakaiannya, ternyata ada satu hal unik yang selalu dipakai oleh Iwakei, yaitu kalung yang melingkar di lehernya. Dan seperti rapper lain yang selalu mengenakan kalung dengan Leonti besar, Iwakei justru mengenakan kalung tali yang mengikat cincin kawinnya. Ternyata, ada filosofi tersendiri bagi Iwakei untuk memutuskan menjadikan cincin kawinnya dengan sang istri menjadi kalung. Pertama cincin kak di jalanan lalu. Karena ini lebih dek di posisi ke hati. Kalo istri kan jauh. Kalo istri kan jauh. Kalo istri juga di kalung. Ini kak, penuh itu juga pake sulaman. Iya, kalau kita kan dulu pramukas pada di sini sulaman Kayak gitu kan, kita masih juga tewa Kita pakai ujah gitu kan Kayak gitu kan Kayak gitu kan Kayak gitu kan